Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi dengan Trimulya Niling pagi ini saya berada di sebuah ladang milik penduduk yang di ladang itu ada tanaman jagung nah ini ternyata pemiliknya menanam salah satu jenis kubi yang saat ini sudah langka ini namanya uwi tanamannya merambat uwi atau nama ilmiahnya adalah dius korea es kurenta adalah jenis kubi yang saat ini ini sudah sangat langka baik ke di pertanian penduduk ataupun di pasar uwi ini dipanen setelah tanamannya berumur satu tahun lebih yang ditandai dengan tanamannya sudah mengering nah ini oleh pemilik ladang ditanam di tepian ladang tersebut sedangkan di bagian tengah oleh pemiliknya ditanami dengan tanaman jagung yang sudah mulai berbunga kemudian disebelah timurnya ada satu lagi tanaman yang disebut dengan gembili gembili dengan kui itu masih masih satu keluarga namun memang jenis daun atau bentuk daunnya sedikit berbeda yang ini merambat ini adalah tanaman gembili satu famili dengan tanaman uwi cuman berbeda bentuk daunnya ini juga merambat kalau tanaman ini bentuk daunnya lansat ya cenderung ke lansat sedangkan ini berbentuk cenderung ke seperti berbentuk hati tanaman ini juga dipanen setelah ya pokoknya kering atau mati nah ini ternyata merambat sampai pada pombong duri pilih ini nama latinya adalah bioskorea es kulinta kemarin keliru ya saya menyebutkan kalau uwi itu yang betul adalah bioskorea ala kita dan ternyata Indonesia adalah sangat kaya raya dengan keanekaragaman flora jadi sebetulnya kalau kita mau bekerja memanfaatkan lahan tentu kita akan bersuas pada bahan jenis kubi langka yang lain adalah ini ini adalah tanaman gadung yang bertumbuh liar di adang pilih bentuk tanaman gadung secara liar memang banyak dijumpai di selah-selah tanaman bambu nah kita lihat bahwa tanamannya merambat pada cabang-cabang pohon bambu ini gadung masih satu famili dengan uwi atau gembili tetapi tanaman gadung lebih sering diolah menjadi keripik gadung nah pemulahan keripik gadung ini saya menau ketika kecil gadung yang dipanen itu diiris tipis kemudian dibaluri menggunakan apu gosok kemudian ditata satu persatu di tempat yang tapang kemudian setelah beberapa menit gadung-gadung ini akan direndam di dalam air mengalir selama 2-3 hari kemudian baru dicuci dan dikukus nah kubi gadung yang dikukus itu akan lengket satu sama lain maka harus dipisah satu persatu kemudian dijemur setelah dijemur kering baru kemudian dikukus nah saat ini keripik gadung banyak dijumpai ini di toko snack ya tetapi saya belum memperoleh informasi apakah pemulahan keripik gadung saat ini masih secara konvensional atau sudah lebih efektif dan efisien jadi nah ini para penirsa ini adalah tanaman suut tanaman suut ini memang satu vanili dengan tanaman kurang yang akhir-akhir ini sedang berkeren ya dengan bedanya tanaman suut ini adalah biminya yang dimakan jadi dikukus atau direbus sedangkan orang apabila biminya direbus atau dipukus itu menyebabkan negara culang nah tanaman suut ini juga dipanen setelah pohonnya mengering jadi dengan porang itu sama-sama nama nama depannya itu nama depannya itu nama kata amur kumparis bahagia sosokur ini masih di pekarangan miliar warga dimana ada tanaman jagung ada tanaman uwi Siang ini saya berada di depan rumah sakit RSI Banyu Beneng, Kabupaten Boyolali. Dan saya sedang berdiri di sebuah selokan, selokannya adalah selokan tempat jalan air hujan. Saya sengada berada di sini karena akan mengabadikan sebuah bunga langka. Bunga ini adalah bunga sukuk luar biasa. Bunga sukuk ini pertama kali saya lihat adalah pada hari ini kemarin tanggal 2 Januari saat saya berjalan-jalan pagi. Bunga sukuk ini mirip dengan bunga bangkai atau Rafflesia Arnoldi. Nah berarti bunga ini sudah berusia sekitar 3-4 hari namun ternyata masih segar. Entah berapa hari lagi tumbuhan bunga ini mampu bertahan. Nah di sekitar tempat kemunculan bunga ini, ini adalah ladang yang terpengkelai, tidak ada tanaman manfaat. Dan selokan ini berada persis di tepi jalan raya, sehingga tidak banyak orang yang menang. Nah seperti ini, ini adalah batangnya ya. Menunculannya seperti ini. Jadi perbedaannya dengan Rafflesia Arnoldi. Terima kasih. 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 nge-jangan seperti ini kita pernah kita akan terus adalah kita akan lanjut kita akan lanjut kita akan lanjut kita akan tungguannya seperti ini kita akan kita akan disini kita akan masuk ini kita akan sangat karena tidak setiap saat kita dapat mencoba jadi adalah salah satu jenis uji yang langka yang saat diberikan tangannya yang cukup bagi diri jadi kita akan sempurna menjadi tempat tanamnya tetapi ujinya adalah ujinya saat ini saya berada di sebuah ladang yang ditanami orang di beberapa bagian masih ada ujian yang masih ujin sedangkan di sebelah timur sana sudah ada yang bertumbuh besar porang adalah tanaman asli Indonesia yang saat ini sedang naik daun menurut beberapa informasi pasaran porang di luar negeri 10 tahun mendatang itu masih sangat prospektif tanaman porang memang sangat mirip dengan tanaman suuk tetapi tanaman porang berbeda dengan suuk porang dengan suuk dapat dibedakan apabila kita melihat ujinya sedangkan tanaman yang berbeda dengan tanaman suuk dan ada juga yang berbeda dengan suuk berbeda dengan tanaman suuk nah ini ada porang yang sudah mulai mengeluarkan biji di mana bijinya ini digunakan sebagai alat perkembangan jadi porang yang ada disini itu ditanam dari biji yang disemai dulu dalam polybag-polybag kecil nah perbedaan porang dengan suuk yang pertama adalah kalau porang itu daya tahan terhadap penyakit lebih rendah dibandingkan dengan suuk dan pada bagian atas ada umbi kecil yang disebut dengan kata porang sedangkan kalau suuk tidak memiliki umbi kecil jadi tanaman porang dengan suuk dapat diketahui bedanya itu adalah hanya dengan melihat umbinya umbi porang berwarna putih